Dunia industri hotel dan restoran menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melalui keman pari kraft meluncurkan program sertifikasi CHSE atau Clean, Health, Safety and Environment bagi seluruh industri wisata tanah air. Sertifikasi ini menjadi standarisasi baru dalam dunia pariwisata. Sertifikasi CHSE meliputi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Saat ini semua anggota persatuan hotel dan restoran Indonesia telah menerapkan semua protokol dasar sesuai panduan CHSE. Kalau kita bicara khusus ke pandemi, itu kita harus memperlihatkan bagaimana penerapan protokol kesehatan di tempat usaha. Itu paling penting. Kenapa? Karena kan tidak ada konsumen yang mau sakit, tidak ada yang mau terjangkit. Mereka harus diyakinkan bahwa di tempat usaha yang kita tawarkan, yang kami tawarkan, khususnya di sektor hotel dan restoran itu, sudah termasuk yang tinggi cara penanggulangannya. Sertifikasi CHSE terbagi atas tiga sertifikasi, yaitu Duker, di mana wilayah atau tempat tersebut sudah 100% aman, lalu Aiduker, yang berarti rekomendasi, di mana tempat atau wilayah tersebut 60 hingga 80% aman. Dan pembinaan Aiduker, di mana tempat tersebut masih kurang dari sisi standar ketentuan. Anda bisa langsung mendaftarkan bisnis Anda dan mendapat sertifikasi CHSE ini secara gratis melalui website www.chse.kemenparikraf.go.id Perseratannya hanya dia punya NIB atau TDUP, tanda daftar usaha pariwisata, atau surat keterangan lainnya. Karena ini menyangkut legalnya dari sebuah bisnisnya. Ketika sudah didaftarkan, nanti kita login dengan ini kita, baru ada perseratan namanya self-assessment. Beberapa usaha misalnya, hotel, 81 pertanyaan. Kita jawab, apakah kita sudah mempunyai. Dua, tiga hari dari situ akan dihubungi oleh pihak auditor. Kami akan memperifikasi self-assessment yang Bapak Ibu semuanya bikin. Sertifikasi CHSE ini menjadi salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan konsumen. Pengelola hotel dan restoran juga harus mau berkomitmen bersama membangun sistem untuk beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta Terima kasih telah menonton!